selamat menikmati saya Abdullah Usmanar, reporter Tribun Jambi baiklah di sore hari ini kita kembali mencoba menginformasikan Tribun Tersekaid salah satu kapal motor yang bernama Rangkayo Hitam dimana kapal motor ini pada masa jayanya cukup tenar di Kabupaten Tawin Jambung Timur sebagai alat transportasi baik penyeberangan atau penghubung antar kecamatan nah, kondisinya saat ini kapal motor Rangkayo Hitam ini sendiri sudah tidak lagi berfungsi Tribun Tersekaid atau mengalami kerusakan lebih kurang cukup lama lah Tribun Tersekaid sejak pertama kali digunakan tahun 2011an ke atas tidak lama sih, lebih kurang 2 tahun 2-3 tahun berjalan kemudian kapalnya mengalami kerusakan nah, saat ini kapal ini berada di pelabuhan pelabuhan peluk buan Tribun Tersekaid di Kecamatan Dendang yang dulunya merupakan pelabuhan aktif penghubung antara Kecamatan Dendang dan Muara Sabak nah, kita akan melihat kondisi KM Rangkayo Hitam meski pada tahun lalu pada tahun 2021 pemerintah kabupaten menerima surat dari kementerian bahwa KM Rangkayo Hitam ini akan kembali ditarik oleh Pak Kementerian karena sudah tidak termanfaatkan lagi disini dan ini merupakan aset tentunya namun hingga saat ini dari pantauan Tribun Jambi di lapangan KM kapal motor ini masih berada di pelabuhan ataupun di Dermaga Teluk Buan dengan kondisi yang ya cukup mirus lah Tribun Tersekaid kita akan lihat lebih dekat apakah kita akan menaiki kapal ini Tribun Tersekaid sebenarnya kita akan lihat pada bagian depan juga terlihat kempot mungkin habis menabrak air itu Tribun Tersekaid kita coba menaiki kapal motor ini sedikit sulit harus manjat dulu sebelumnya Tribun Jambi juga sudah mengkonfirmasi dan meminta izin kepada petugas pejaga di pelabuhan ini dan juga dinas terkait untuk melihat kondisi kapal rangkai hitam ini secara dekat nah beginilah kondisi kapal motor ini sebenarnya awalnya kapal motor ini digunakan sebagai kapal penyebrangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati